Di sini sudah ada beberapa orang Jepang dan beberapa orang Indonesia. Kita minta mereka kenalan dulu ya, Bu. Yuk, dari Bapak Kinoshita, silahkan. Selamat sore. Nama saya Kinoshita. Saya sekarang berada di Jepang, tapi saya ingin ke Jakarta. Waduh, Bapak. Tapi sekarang susah ya? Tidak bisa ambil visa ya? Oh, tidak bisa ya visa-nya? Tidak bisa. Sabar ya, Pak. Mudah-mudahan. Satu bulan, dua bulan lagi ya? Ya, ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Kusano. Silahkan. Selamat sore, Ibu Mirin. Nama saya Kusano. Dulu saya mengajar bahasa Jepang di JSC. Sekarang di Jepang. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Saya sekarang ada di Jepang, gitu. Seperti-gitu, Sensei. Oh. Beda ya. Oke, terima kasih, Ibu Kusano. Ada Ibu Hamaji nih. Ibu Hamaji, sudah kembali dari San Francisco. Ibu Hamaji. Sikir, Bu. Itu, Bu. Jembatan. Ganti. Sudah ganti ya, Bu. Sudah. Silahkan, Ibu Hamaji. Hai, nama saya Hamaji. Saya tinggal di Jepang, dekat Nagoya. Oke, dekat Nagoya. Kenapa, Bu, sudah kembali dari San Francisco? Itu bagus lah, sebetulnya refresh gitu ya. Tidak lihat ke Jepang Indonesia saja. Dulu saya pakai smartphone. Oh, smartphone. Ini, ini, itu, nani? Tablet. Yang besar. Tablet ya. Oh, seperti Ipad. Ipad. Oke, ya. Ipad. Oke, terima kasih. San Francisco. Oh, ya, ya. Oke deh. San Francisco ya. Kita lihat ada beberapa orang Indonesia di sini. Coba kenalkan nama dulu. Nama Anda yang orang Indonesia, silahkan. Saya perkenalkan, nama saya Misran. Saya staff GCC. Saya kenal ini. Selamat tak jumpa, Ibu. Paling-paling, jadi jarang. Sering ketemu, tapi nggak pernah bicara tentang yang kegiatan Ibu yang khusus ini. Tanyanya terasa Jepang terus, ya. Ya, benar. Terima kasih banyak-banyak, banyak-banyak. Kemudian ada Wahyu Sang, silahkan. Silahkan diri. Selamat siang. Halo, Wahyu Sang. Selamat siang. Selamat siang, Wahyu. Saya juga staff GCC. Jadi, sebelumnya sudah pernah ketemu dengan Ibu Merin ya. Ibu sering malah. Tapi tentang kegiatan ini, masih penasaran nih. Makanya saya mau ikut coba. Ya, betul. Terima kasih. Terus ada Ibu Kai Kiri. Mungkin Ibu Merin sering denger namanya, tapi nggak lihat orangnya. Ini dia, Bu. Iya, Ibu Merin, nama saya Kai Kiri. Saya orang Jepang juga, tapi tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Indonesia 26 tahun. Tapi masih ada banyak hal-hal yang belum mau tahu. Jadi, hari ini juga saya senang sekali dapat kesempatan itu bisa bicara sama Ibu Merin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terus kita nengah, Ismas. Ya, terus kita nengah, Ismas. Dan mungkin nanti ada satu atau dua lagi yang akan join Ibu Merin dan para tamu di sini. Tapi kita mulai aja ya. Mungkin penasaran dengan Ibu Merin. Saya buka pertanyaan dari saya dulu pertama. Sudah berapa tahun, Bu, jadi pendidik atau pengasuh, pengajar anak-anak spesial ini? Kalau secara spesifiknya sih, saya sejak anak saya itu masuk sekolah. Sejak Abel masuk sekolah. Jadi, memang awalnya itu saya ini bukan pendidik anak kebutuhan khusus. Saya kerja di bank dulu. Di bank. Pegawai bank dulu. Cuma karena saya kebetulan memang mendapat anak yang juga istimewa. Jadi, itulah awal semua mengapa saya memulai karir ini untuk melatih anak-anak. Semua bermula dari anak sebenarnya. Jadi, anak ibu juga anak berkebutuhan khusus ya. Anak spesial ini ya. Iya. Betul. Tapi sekarang dia udah oke banget loh. Iya ya. Jadi, murid J.S.S. ya. Belajar bahasa Jepang. Hebat. Berhasil mendidik itu berarti ya. Ya, puji Tuhan lah. Berhasil semua berjalan lancar. Iya ya ya. Berarti itu diitung-itung sesuai usia Abel ya, ibu? Sudah 10 tahun? Iya. 10 tahun? Lebih, sekitar udah 13 tahun lah itu berjalan. Tapi day care kami, kami kan mendirikan day care juga khusus untuk anak kebutuhan khusus. Day care itu baru berjalan sekitar 6 tahun. 6 tahun? Day care, ya. Ini di rumah ibu ya day care-nya berarti ya? Iya, day care di rumah kami. Wow. Sudah berapa orang nih, ibu yang jadi anak-anaknya ibu bimbing, sudah ada berapa orang nih? Kalau diitung-itung mah udah banyak ya. Cuman kita kan untuk day care kita membatasi. Karena yang kami tuh hanya berdua gitu. Jadi hanya sekitar 4 orang untuk day care. Tapi untuk privat, kami ada sekitar 14 orang privat. Anak-anak privat. Jadi di luar ya, di luar dari day care. Itu ada. Iya, iya. Oh gitu. Silahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau tanya. Silahkan, silahkan. Jangan malu-malu. Ibu ini orangnya ceria nih sebetulnya. Iya, sebenarnya saya ceria banget. Cuman ini belah gaso imut. Iya, saya mau tanya Ibu Merri. Ibu Merri ini sekarang itu day care-nya itu 4 orang. Terus privat resumnya itu 14 orang gitu. Itu umurnya, umurnya kira-kira umur berapa sampai umur berapa. Terus itu bimbing kepada anak-anak. Misalnya seperti apa? Pak, perasaannya atau junisu bimbingnya seperti itu saya ingin tahu. Jadi kalau umurnya, kalau privat kami biasanya ada yang anak balita. Balita juga ada. Jadi dari usia 3 tahun itu kami sudah ada muridnya. Nah, kalau untuk usia 3 tahun biasanya kami melatih itu motorik-motoriknya dulu. Karena kecenderungan anak-anak kebutuhan khusus itu kan lemah di motoriknya gitu. Motoriknya maksudnya gerakan ya, Bu? Iya, gerakannya. Kadang mereka kalau dipanggil tidak pernah mau datang langsung atau mereka mau disapa. Mereka tidak ada respon. Nah, itu yang kita latih dulu untuk balita. Kalau yang di day care ini, semua anak yang sudah sekolah. Sekolah SD, sekolah dasar. Jadi sekitar usia 14 tahun. 14 tahun masih SD ya, Bu? Ya, karena kan mereka keterlambatan bicara, keterlambatan semuanya. Semua ya? Harusnya SMP. Itu Pak, karena kan mereka spesial kondisinya. Harusnya 14 tahun SMP kelas 2 ya. Tapi mereka kan bicaranya mulainya terlambat gitu ya, Bu. Jadi anak-anak ini kecenderungannya bicara itu biasanya 8 tahun itu baru bisa bicara. Nah, itu udah amazing ya kalau 8 tahun gitu. Dulu contoh lah ya anak saya, Abel. Dia 8 tahun itu belum bisa bicara apapun. Tapi begitu dia bicara, itu full Inggris. Bahasa Inggris. Jadi anak-anak ini ada kelebihan-kelebihannya. Saya... Serindungkan, serindungkan. Kalau anak saya, dia lebih dikebahasa ya. Bahasa Inggris. Dia senang dengan bahasa. Sama keterampilannya itu didesain. Bikin gambar. Bikin arti itu. Kalau nggak salah anaknya itu ya, suka bikin gambar-gambar untuk manga ya? Ya, animasi Jepang. Animasi ya. Ya, rencana mau kuliahnya di Jepang. Doainnya. Wah. Agar masukkan. Tapi saya juga pernah dengar itu seperti anak saya, seperti begitu. Itu ada yang spesial, kemampuannya sangat-sangat tingginya ada. Tapi waktu itu, apa sih, timing yang dewasa-dewasa sekitar anakku itu harus memperhatikan atau harus pintar kemampuan mereka punya, gitu. Maksudnya, kapan bisa dapat waktu menemukan kelebihan mereka, gitu ya? Sosona kancing. Kan dia anak khusus, kan? Anak khusus. Kalau untuk ini, kita nggak ada yang tahu kapannya. Jadi, intinya, kayak contoh ada satu menurut saya namanya Aditya. Jadi, dia sekarang udah usia 15. Pada tahap ini, dia belum bisa bicara. Masih verbal, masih terganggu. Namun, kecerdasannya dia itu tinggi. Jadi, sekarang dia sudah mulai masuk tahap belajar. Belajar pendidikan ya. Jadi, memang beda-beda. Jadi, ada yang belum bisa bicara, tapi cerdas, masuk tahap belajar. Tapi, ada yang lancar bicara, cuman kecerdasannya agak kurang, nah itu dia masuk ke keterampilan. Jadi, memang timenya itu tidak berbatas. Jadi, tidak bisa ditentukan. Tergantung dari anaknya sendiri. Perkembangan anak itu sendiri, gitu. Jadi, ketahuan... Oh, maaf Pak. Silahkan. Jadi, ada contoh satu lagi anak teman saya. Itu dia begitu dewasa baru bisa bicara. Baru bisa segala-galanya. Nah, sekarang dia udah kuliah. Jadi, memang... Oh, bisa kuliah? Iya, bisa, bisa. Cuman, batas waktunya itu yang kita nggak bisa duga. Kapan dia bisa terbuka, itu... Ya, kita yang intinya... Kita memotivasi aja terus dan melatih. Supaya dia persiapannya ada, gitu. Jadi, ketahuannya anak itu pintar apa? Anak itu bisa apa? Itu muncul sendiri ya? Tidak ada batas waktu berapa, kayaknya. Betul. Oh, iya. Silahkan, Pak. Mau tanya ya, Pak. Ya, silahkan, Bu. Karena apa, Bu? Silahkan. Ya, pokoknya kalau anak-anak ini memang sebenarnya kalau saya bilang adalah apa? Anaknya Tuhan, istilahnya hanya Tuhan yang tahu dia bisa berkembangnya itu kapan. Kita hanya bisa membantu mereka sampai mereka di titik berkembang, gitu. Tapi harus gurunya harus sadar, ya? Anak itu punya kemampuan apa. Harus guru sadar, ya? Guru harus sadar, ya? Bisa sadar, harus. Bisa. Bisa sadar, Pak. Itu bukan susah. Kita susah. Susah, ya? Oh, maksudnya. Susah, ya? Susah. Jadi, kemampuan anak itu kan bias ya kalau untuk anak kebutuhan khusus ini. Jadi, kadang mereka bisa ini tiba-tiba hilang kemampuannya. Terus nanti muncul lagi yang lain. Tiba-tiba ini hilang, gitu. Nah, jadi itu yang harus ya. Balik lagi nih, saya kasih contoh ke anak saya. Dulu dia taekwondo. Itu jago banget sampai juara, berapa kali juara. Taekwondo? Wow. Ya, taekwondo. Taekwondo, Korea. Ya, Korea taekwondo. Nah, itu dua kali emas, dua kali perak. Cuma kesininya hilang. Hilang dalam arti, karena apa? Bakatnya dia yang dia senangi itu muncul yang baru, gitu. Muncul baru. Nah, jadi memang nggak selalu kita bisa tahu yang mana bakat dia sebenarnya. Cuma apa yang bisa, ya kita kerjakan dulu. Misalnya dia lagi enjoy di taekwondo, ya kita bikin dia taekwondo dulu. Dia suka berkuda, kita bikin dia berkuda. Pokoknya semuanya dicoba. Coba-coba. Dicoba, ya. Pokoknya intinya kalau untuk anak-anak ini istilahnya apa ya? Kita kalau mau dia berkembang, ya kita juga harus berjuang mencari uang untuk anak ini. Karena biaya mereka ini mahal, bukan murah. Apa aja itu untuk bersama, ya itu pasti mahal, gitu. Saya juga milih bahasa, les bahasa Jepang ini nggak main-main lho. Saya milih JCC, JCC lho. Saya berapa kali tepon itu waktu itu, saya survei sekalian ini, karena apa? Anak saya itu memang tergantung siapa yang melatih dan siapa yang mengajarnya. Gitu. Sesel juga ya kalau gitu ya sama bertemu anak-anak. Iya, betul. Tapi harus sabar ya, Bu? Oh, sabar dan galak dan tegas. Nah, itulah. Jadi sama anak-anak yang berkebutuhan musuh itu boleh tegas juga ya? Nggak boleh sayang-sayang saja gitu, sayang-sayang saja gitu, nggak boleh. Oh, justru mereka itu pinter sekali memanipulasi kita lho, hati-hati. Oh, manipulasi itu maksudnya main-main kan hati kita gitu? Nah, betul. Jadi mereka itu kalau kita sayang, mereka tuh ngerasa ya harus disayang terus. Padahal kan nggak bisa. Semua harus ada disiplinnya, harus ada ketegasannya. Jadi kalau emang mereka bandel, ya harus kita marahin. Kalau mereka nakal-nakal tetap boleh dimarahin? Boleh dimarahin, ya om. Ya harus, tapi marahinnya jangan dipukul ya. Tapi marahinnya ya dengan kata-kata istilahnya. Nah, gitu. Jadi kalau di kami tuh terkenalnya apa? Punishment and reward. Dia baik, ada rewardnya. Dia berulah, ada punishmentnya. Jadi balance gitu. Jadi mereka dididik untuk menerima situasi secara normal ya tetap. Betul. Khusus, kalau kamu salah nakal, pasti ada hukuman gitu. Tapi kalau kamu baik, mau buat PR, mau belajar, pasti dikasih sesuatu gitu. Iya. Sama. Kalau saya di kami ini kita melatihnya sama seperti anak biasa. Jadi apa pola-pola anak biasa itu kita ikutin. Jadi biar mereka nanti suatu saat ya bisa bergabung dengan mereka gitu. Bisa hidup dengan sosial, ada hidupan sosial biasa ya. Betul. Ibu Hamaji mau tanya sesuatu, Bu? Silahkan, Bu. Halo, Ibu Hamaji bisa dengar saya? Ya. Silahkan, kalau mau tanya jangan malu-malu. Silahkan. Keluarga Anda bagaimana ada anak dan suami atau peliharaan? Bilatang peliharaan gitu ya. Keluarga Anda, Bu, katanya. Ibu Hamaji mau tahu keluarga Anda? Keluarga saya ada suami satu, nggak banyak. Satu aja ya. Oh betul kan? Satu. Anak juga satu. Lalu yang banyak itu doginya. Ada lima, ada enam ekor doginya. Dogi ada enam ekor. Oh, ini binatang ini, anjing ini ya, dogi. Itu sangat berpengaruh besar untuk anak-anak kami. Saya kasih, dulu Abel itu, saya latih untuk empatinya dia. Saya kasih, dulu Abel itu, saya latih untuk empatinya dia. Itu lewat dogi loh. Jadi anak-anak ini kan kecenderungan sukanya memukul, suka refleksnya tidak ada gitu. Jadi mereka kalau mau pukul ya pukul, mau jambak ya jambak gitu. Nah, itu kita latih dengan anjing. Anak-anak seperti ini, dia tidak kontrol ya kapan emosinya muncul. Jadi kalau mau pukul, pukul saja. Mau tarik rambut orang, tarik rambut. Tapi latihan dengan dogi membuat hati dia jadi lebih sensitif gitu ya maksudnya ya. Ya, betul. Belajar jalan pun kita pakai dengan dogi. Jadi dogi itu yang menuntun mereka untuk belajar jalan. Jadi mereka, makanya anjing kami banyak. Ada enam ekor. Terima kasih telah menonton. Dari sejak kapan orang-orang Indonesia memperhatikan ada anak-anak harus anak-anak seperti ini, terus kita dewasa, masyarakat harus memperhatikannya seperti apa, atau sudah adakah tempat khusus seperti itu, seperti Ibu Meru Ring, ada tempat Ibu Meru Ring atau orang-orang profesional seperti Ibu Meru Ringnya, sudah ada banyak atau gimana, atau masih baru menggerakannya seperti ini gitu. Coba Ibu Meru Ring mengerti ya maksudnya. Kalau di kita ini sudah banyak dan memang banyak profesional-profesional yang bergerak di bidang ini. Sekolah-sekolah pun banyak gitu loh. Namun kan kita semua berbeda cara gitu. Ada cara yang menurut mereka begini, untuk yang lain beda lagi. Kalau kami kecenderungannya adalah menerapkan sistem pendidikan secara umum, secara anak biasa. Jadi anak ini kita perlakukan seperti anak biasanya. Dia sekolahnya juga kita masukkan sekolah umum. Sekolah yang bukan khusus ya, jadi umum. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk mengejar pendidikan, tidak. Tapi untuk mengejar sosialisasinya dulu. Terus komunikasinya. Jadi dia melihat, jadi contoh kayak Adit ini. Dia kalau pipis, sembarangan, di mana saja. Tapi begitu dia lihat temannya, pipis di toilet, dia ngikut. Jadi pola-pola itu yang mereka perhatikan dari temannya. Nah lalu Adit juga kan nggak bisa makan. Mereka tidak bisa mengunyah gitu loh. Anak-anak ini kesulitan dia mengunyah memang. Jadi nggak bisa makan, begitu lihat temannya makan, dia lihat. Dia mau nggak mau mengikuti. Nah jadi kalau di kami itu metodenya adalah melatih anak-anak itu memang untuk bersikap seperti anak awam biasa. Maksudnya bisa mengerti ya kalau Pak dan Ibu di sini. Jadi metode, cara-cara Ibu Marilyn dan suami lebih kepada anak-anak menjadi anak-anak normal biasa. Cara hidupnya. Ya caranya saya ajak seperti itu. Supaya mereka bisa hidup sosial dengan orang lain di luar. Ya betul. Mungkin kalau sekolah lain ada metode berbeda. Tapi kalau Ibu dan suami pakai metode itu. Supaya mereka jadi mengerti cara-cara yang wajar, yang standar pergi ke rumah. Bagaimana makan bagaimana. Karena mereka sendiri sebetulnya tidak mengerti ya. Tidak punya cara mengerti di kepala. Tapi contoh ya, lihat contoh. Jadi mereka itu lebih mencontoh ya. Contoh, dia lihat, rekam, lalu dia lakukan. Jadi pergi ke sekolah biasa gitu ya. Tidak masalah, dia poinnya tidak bagus. Seperti anak lain tidak masalah. Tapi misalnya mereka jadi lebih bisa ikut kehidupan sosial. Iya. Ada pertanyaan lain itu, Bapak atau Ibu Kusano? Atau yang lain? Indonesia? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Biaya pendidikan itu tidak mahal, Kak. Jadi saya takut orang tua mereka harus kaya. Kita pikir begini. Kalau sebenarnya ya, kalau saya bilang memang untuk anak-anak ini, jujur dari saya sendiri ya. Dari saya, untuk anak saya sendiri, biaya itu tinggi. Memang mahal, Pak. Memang mahal. Karena untuk terapi segala macam itu memang biayanya per jam. Dan per jam itu paling murah itu sekitar Rp150.000 satu jam. Paling murah ya. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu mencari untuk Abel ini yang terbaik gitu loh. Jadi mahal pun yang penting dia memang harus bagus. Sama, seperti anak-anak yang saya bimbing, saya juga kalau memberikan biaya, tergantung. Saya lihat dulu kondisi orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya memang tidak mampu, ya itu saya tidak akan memberikan biaya yang mahal. Jadi sistem saya juga subsidi sulam. Sistem saya tambah sulam. Jadi kalau yang di sini tidak mampu, ya saya bantu dengan yang di sini. Jadi memang kalau saya tergantung. Saya lihat dulu keadaan ekonominya, baru kita jalankan gitu. Sistem itu ada di Jakarta saja kah? Apa? Sistem itu ada di Jakarta saja atau bagaimana kalau di kampung? Oh kalau di kampung saya kurang mengerti ya. Tapi kalau di Jakarta karena kebetulan memang ini saya yang jalanin gitu. Jadi memang ada sih beberapa teman yang dari luar kota menanyakan bagaimana kalau mau les sama saya. Saya bilang boleh bawa ke kami gitu loh. Cuman kan mereka itu kan suka enggak tega kalau anak dibawa ke saya dan dititipkan dan tidak pulang sama sekali itu kan mereka enggak tega. Akhirnya saya jalan satu-satunya adalah ya dengan cara video call. Misalnya anaknya lagi marah. Saya ajarin. Jangan digituin Bu, harusnya begini. Jadi jarak jauh juga ada. Jadi masalahnya memang ekonomi ya maksud Bapak Kinasita ya. Kalau orang-orang perempuan ekonominya di bawah bagaimana. Jadi ada masalah itu Pak mungkin di Indonesia yang ekonomi. Kalau yang ekonomi di bawah itu sebenarnya ada dari pemerintah loh. Oh ada. Dari misalnya, iya ada. Yang dari rumah sakit di RSCM itu juga ada terapisnya. Terapisnya. Ada. Kalau itu tetap ada dari pemerintah jelas. Pasti ada kok. Cuman kan sekarang balik lagi tergantung dari kita sendiri yang punya anak. Orang tuanya ya. Orang tuanya ya mau bawa anaknya ke sekolah atau mau gitu ya. Iya. Iya. Pasti. Wow. Tinggal waktu tinggal 4 menit lagi. Ada pertanyaan lain dari yang lain mungkin? Ibu Kusano atau kayak Kisah Teguhamaji? Silahkan. Oh ada Ibu Kusano. Ibu Kusano. Ibu Kusano. Ibu Kusano. Ibu Kusano. Ibu Kusano. Waktu Ibu mulai kegiatan sekarang. Ibu belajar pendidikan tentang anak-anak spesial. Kampus atau buku. Bagaimana caranya? Oh bagus. Ibu sendiri belajarnya gimana? Iya. Kalau saya belajarnya, saya ikut seminar-seminar sih sebenarnya. Tapi kalau belajar khusus saya tidak ada. Saya semua bersumber dari pengalaman. Pengalaman aja gitu loh. Dan itu juga anak. Lalu saya juga kan banyak komunitas-komunitas kita saling bertukar pikiran segala macam. Nah, jadi kadang kalau saya pribadi, saya lebih senang dengan pengalaman. Makanya saya kalau cari guru untuk anak saya, pasti saya cari pengalaman. Seperti JCC ya Bu, banyak pengalaman. Promo sedikit, promo sedikit. Dari Kiki Sesi mungkin pertanyaan terakhir dari Kiki Sesi. Sampai jumpa di Indonesia. Ada, jadi kalau saya boleh bantu job, di Indonesia itu ada, nama sekolahnya SLB, sekolah luar biasa, itu juga ada, kalau mereka ada kelas A, kelas B, kelas C, itu artinya beda-beda kemampuan, itu sejarahnya sudah panjang? Sudah panjang, sudah panjang, berkembang swasta itu sedikit-sedikit berkembang jadi swasta, jadi seperti Ibu Merrin ini swasta namanya ya, karena pribadi. Melakukan semua, tapi secara pemerintah punya, tapi memang jumlahnya tidak banyak gitu loh, jadi di Jakarta saya tahu ada beberapa di Cilandak, jadi tingkat sekolahnya juga ada yang cukup bagus, jadi cukup mahal biayanya, ada yang lumayan gitu, ada SLB ini ada. Indonesia ini komplit kok, komplit banget gitu, jadi semua, ada semua gitu ya Bu? Ada semua, cuman balik lagi ke pribadi masing-masing, mereka mau pilih yang siapa aja. Jadi masalahnya justru di orang tua ya Bu, orang tuanya kadang-kadang yang kurang punya keinginan, ya gitu ya, justru dianggap seperti anak bodoh, anak apa gitu ya, kasihannya, masalah sosialnya ya. Wow, aduh terima kasih banget Ibu udah bersama kita, selalu merasa, minta maaf dari JVC ya, yang selalu sediakan waktu cuma 30 menit, tapi tujuannya memang, supaya kita dalam 30 menit semangat, mau ngomong apa gitu, bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Jadi, terima kasih untuk tamu-tamu yang hadir di sini. Terima kasih ya. Hari ini, hari ini, terakhir. Oh, apakah itu terakhir? Oh, tunggu Bu, nanti ada pengumuman berikutnya untuk bulan berikutnya. KCC punya moto, tidak ada yang terakhir-terakhir gitu. 30 menitnya saja yang terakhir ya. 30 menit saja ya, ya. Tepuk ya, Ibu Hamaci, pasti ada promo-promo kita, iklan-iklan kita lagi di sosial media, Facebook, Instagram, lain, dan lain-lain. Di Official JVC juga ada, di Facebook Official JVC. Terima kasih, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan teman-teman orang Indonesia di sini. Terus, khususnya Ibu Merin, terima kasih banyak. Nanti join-join lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai siap, selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.